Kodim 1412 Kolaka bersama Ketua Tim Relawan Panglima Kodam 14 membagikan sembako milik Pangdam 14 Sasanudin, Mejen TNI Andi Sumageruka di Kabupaten Kolaka, selasa 21 April 2020. Dengan mengganding komunitas off-road, sembako diantarkan langsung oleh Ketua Tim Relawan Pangdam 14 Sasanudin bersama Kodim 1412 Kolaka kepada masyarakat yang terdampak pandemi corona. Dalam kegiatan itu, Ketua Tim Relawan Pangdam 14 Sasanudin bersama Kodim 1412 Kolaka membagikan sembako kepada penyandang disabilitas yang dinilai terdampak pandemi corona. Selain itu, Tukang Sapu Jalan Dinas Kebersihan Kabupaten Kolaka, Pemulung hingga Tukang Becak dan Ojek juga mendapat paket sembako. Dan di 1412 Kolaka, Letkol Cavaleri Amran Wahid didampingi Ketua Tim Relawan Pangdam 14 Sasanudin, Andi Adi Askar mengatakan, pembagian sembako kepada masyarakat dilakukan karena adanya wabah COVID-19, sehingga aktivitas masyarakat untuk mencari peseki terbatas. Dengan adanya wabah virus corona, sehingga Kodam 14 Sasanudin ikut andil dalam membantu masyarakat yang terkena dampak. Dan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur dan Kolaka Utara. Tetapi untuk hari ini, itu kita memfokuskan untuk kegiatan di Kabupaten Kolaka sini. Dengan harapan hari-hari berikutnya, karena wilayah Kodim 14-12 Kolaka ini tiga Kabupaten, tentunya kita mengatur jadwal untuk menindaklanjuti pemberian bantuan dari Bapak Pangdam 14 Sasanudin, Mayor General KD Andi Sumangoruka. Kalau untuk jumlah paketnya sendiri? Kalau untuk jumlah, untuk tahap pertama itu, kami rencanakan informasi dari Pak Adi, Ketua Relawan yang membawa bantuan itu, 5.000 sampai 1.000 paket. Pembagian sembako milik Panglima Kodam 14 Sasanudin, Mejen TNI Andi Sumangoruka yang berjumlah sekitar 5.000 hingga 10.000 paket, nantinya akan dibagi secara bertahap pada tiga Kabupaten yang meliputi wilayah teritorial Kodim 14-12 Kolaka yakni Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, dan Kabupaten Kolaka Timur.